Oke, terima kasih. Kami kelompok satu yang dalam kasus yaitu Tuan D adalah seorang pemangku jabatan fungsional perawat jenjang perampil pelaksanaan juta di sebuah kematian pemerintah berusia 30 tahun. Golongan itu 3A, pendidikannya di diploma 3 pemerintah. Tahun ini, bulan Oktober tahun berjalan, Tuan D akan naik golongan ke 3B dan harus mengumpulkan angka kredit sebanyak 150 dengan ringgian 120 angka kredit untuk kegiatan unsur utama dan 30 angka kredit untuk kegiatan unsur penunjang sebagai persyaratan untuk naik ke pangkat tersebut. Tuan D sudah berusaha mengumpulkan angka kredit dengan mengumpulkan semua dokumen kelihatan yang telah dikerjakannya selama hampir 5 tahun terakhir. Tetapi sampai saat pengajuan kenaikan pangkat, angka kredit yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kredit yang harus dikerjakan dan sesuai dengan jabatan fungsional disinjangnya adalah 120 angka kredit. Tuan D masih mengumpulkan 30 angka kredit apabila dalam waktu 5 tahun Tuan D tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan, maka Tuan D akan diperhentikan sementara dari jabatannya. Tuan D sudah mulai panik dan mencoba untuk melakukan jalan pintas dengan mendekati anggota tim penilai yang bertugas menilai angka kredit jabatan fungsional kesehatan di tempatnya bekerja. Tuan D perpaya membujuk angka kredit penilai untuk memproses usulan kenaikan pangkatnya dengan memanipulasi angka kredit yang dikumpulkan dengan menjanjikan sesuatu sebagai balas jasa. Sebagai angka kredit penilai, apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi Tuan D tersebut? Baiklah, kita akan mulai. Tadi adalah skenario skrip adegan kasus 1. Kita mulai dari Tuan D agar dapat diperanggap oleh Pak Osep. Ini suasana ada di dalam rumah. Ini sudah 5 tahun kerja sudah capek mempunyai angka kredit, kok tidak berdapat. Gimana ini? Padahal sudah di ultimatum kalau kaya 5 tahun tidak bisa mempunyai angka kredit, pasti saya dapatkan anggota tim penilai. Tapi saya benar-benar sih, yang gak benar-benar itu bisa, mungkin nanti cermin ke dalam-dalam ada komen kes, coba tahu yang banyak yang bisa kita nanti. Oke, sekarang kita suasana di Ruang Rapatin, benar-benar. Suasana di dalam Ruang Rapatin, benar-benar. Ini siapa? Jangan destroyed. Jangan ketahukan. Saya punya panggilan itu loh, saya panggilan dia sudah Finance丢. Di rumah sakit gerung,рос sesuai belum. Laman tengah. Rumannya tak kuas anak itu. Dia mau naik pangkat dari 3A ke 3B, nanti kita periksa bekas. Itu tanggung jawab saya ya. Begitu. Bukit putihnya ganti yang berasa. Kita akan beriksa ini baru bantuan, bekas baru aja tiba-tiba. Kalau saya ingin pakai terus dari RSUD Anda? Jadi ada berapa mumpung yang cukup? Ini golongan 3A. Setelah berakhirnya 2013. Jadi ada 4B baru ya masuk. Jadi totalnya ada berapa mumpung yang kita sudah nilai? 9. Yang ini sudah kita lihat tadi ada feedbacknya. Tidak lama kemudian Pak Tumpal mendapat SMS, Whatsapp dari Mr.D. Di luar ruang rapat dipenilai sedangkan di dalam ruang rapat masih sedang di luar ruang rapat dipenilai. Sekarang suasana yang di luar ruang rapat dipenilai silahkan masuk. Jadi di luar ruang rapat dipenilai. Terima kasih. 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 punya masalah, masalahnya kalau dia tidak bisa mengumpulkan agak keinginan dan waktu dimana orang-orang itu ada takut sehingga kalau dia tidak bisa mengumpulkan kekirin dia akan dikirakan segala masalah, kenapa telah-telah? Kalau kita, kita karena memang sudah disumpah kita tidak boleh, kita harus berlaku juga jadi kita harus bertanggung jawab apa yang dikirikan data-datanya itu itu memang harus kita pindahkan, kalau dia memang kurang, kita inginkan memang kita, kita tahu memang dia lima tahun, ya sudah mungkin lima tahun yang kita takut, ya mereka tidak bisa mengumpulkan, dia mau tidak tahu sebenarnya dia sudah tahu, kalau dia lebih dari lima tahun akan diberhentikan jadi saya menurutkan, apakah dia sudah punya, apa namanya kerjaan-kerjaan seperti penelusaha ilmi atau gimana dia tidak bisa, apa pendapatkannya sudah tidak pernah melakukan jadi yang penting kemungkinan sesatnya jadi dia dikirikan sekarang, kita beri waktu kepada dia untuk pengusaha pengusaha, orang-orang untuk Kenya ר Excel, orang-orang yang tidak akanПanggilan kemungkinan bahsini kan Terima kasih.